Banyak, airnya kita kurangkan, ya sesuai dengan keperluan, jangan beras, dan kita sudah langsung menyibukkan diri kita dengan kuduh Setelah kita buka paek, kita ambil air, kita masuk ke belakang tangan, tidak beri, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Dikatakan, kalau kuduh disertakan dengan basmalah, dan doa-doa pada masa kita membasuh bagi atas kuduh Itu tidak hanya angkut-angkut yang bersih dari badan-badan besar, maka akan bersih seluruh angkut tubuh kita daripada besar Jadi itu, terserah dengan cara mencidupnya, kalau memang kolah dari badan kita, misalnya ini tidak ada apa-apa Ini misalnya, bukannya ini, ini misalnya, ini kolah nih Misalkan ini kolah besar, hanya dua kolah, ini sedikit, kalau seperti ini tak boleh ada muka jatuh ke dalam Ini kita berpengaruh seperti kolah, maka jadi kita biasa santai Cara macam mana, kanan, kiri, yang biasa, kita basuh tangan sampai bersih Kemudian baru kita ambil, terus gigi, terus kanan dulu, 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 dulu Ada yang disini, ada baterai dong Sudah bersih, semuanya, baru dengan kita, kita berkomor-komor Komor-komor ada dua teori Yang pertama, komor-komor dengan mencidup sebelah kelapa tangan, sebagian untuk mulut, baginya untuk hidung Sebagian untuk mulut, baginya untuk hidung Jadi misalnya, Bismillahirrahmanirrahim Jangan sampai berkomor-komor, terus kanan dulu, 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 terus kanan lebih baik itu bukan istisak, itu minum melalui hidung istisak itu bagaimana? tujuan kita supaya khesong, hidung, hidung, karat, kotoran, debuk, masyarakat, segala macam itu tanggal, tiga kali jadi caranya seperti apa? tiga kali khusus untuk molot, cedokan untuk molot tiga kali mencedok untuk dua lubang hidung secara serta yang kedua, molot dengan hidung secara serta dengan satu cedokan sedar satu mencedok untuk molot dengan hidung selesai jadi ke molot namanya molot, ke hidung namanya istisak mengeluarkan tiga sebab kalau tidak dikeluarkan, kotoran tidak keluar tujuan kita mau membersihkan molot dan hidung masa kita berkumur-kumur? kalau ternyata kita kata bahwa kita gosok dengan jari ikut pendapat yang katakan memadai bersiwa dengan jari terus ukur-kurur, 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 ukur cantuk selesai jadi yang pertama kita dibasu buat kelapa tangan dan kedua kita blos gigi kumur-kumur, masuk hidung, baru kita basuh muka ini perumpaannya bukan semacam ini kita perumpa makan supaya yang muntur jangan tersilap kita perumpa makan air ini banyak banyak, jadi kita senang kita ambil di atas ke bawah selama tangan kita disini, air kita mustaham kalau kelepas, jadi mustaham jangan jatuh mustaham tapi selama tangan masih dibuka, gosok tersilap itu tak ada tulang ke depan ke kiri karena itu tersilap jadi gak ada letak nah ya gosok yang sesuka kita yang sangat pasti supaya muntur kita teruskan masih selap air pada seluruh belakang letak dan seluruh belakang ini sampai disini lebih dari pada telinga makanya telinga kita ini nanti akan tersapu akan terbasu sebenarnya 12 kali pada masa kita basuh muka telinga kita tersapu 3 kali pada masa kita menyapu kepala telinga kita terbasu 3 kali pada itu, itu pula kita akan khususkan menyapu muka dalam keningan 3 kali terakhir, istri zuhar tapi ini jarang ada 2 muka 3 kali selesai jadi batasannya kubun-kubun lebih telinga lebih sampai kedagung sampai kelihat itu namanya hurrah nabi kita akan kenai kita insya Allah nanti dengan cahaya yang menerangi atau dengan cahaya dengan keceriaan yang ada pada muka tangan dan kaki gulirannya dengan tangan terus daripada biasa pastikan disini ada kona-kona ada apa pastilah maka pastilah ini bagus sekali tanda-tanda senang ketika kaya-kaya terserah jadi tak pasti begitu contohnya contohnya khususnya itu jarang itu malas itu akan bersih kaki besar jadi kita main tangan kiri batu untuk menyapu tangan kanan dan pastikan ini sapu-sapu seperti itu dari luas dan juga dengan koko tangan kiri seperti itu lagi baju saya ini ketat kalau di paling kiri sampai seperti ini kalau boleh sampai ke atas lebih karena kiri kita lagi sapu semuanya selam menerusan tangan kiri seperti itu setelah sampai 3 kali 3 kali baru kita berbindah kepada kepala basuh kepala basuhkan tangan dan berjalan itu kalau rambut pendek rambut panjang kalau rambut pendek sekali juga rambut panjang jadi buruk nah itu susah yang macam tadi yang benua yang biasa wah basah kalau basuh baru kita basuh untuk kepala serentak jangan musliman cahaya sini aja sini gelap 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 berikut tak nak guna dua belak tangan apakah salah ada doa tangannya jangan aku bisa mampakan aku bisa sepenuh basuh ada juga seperti ini yang menyapu kepala ketelinga kepala ketelinga setelah nyampu kepala baru kita menyampu khusus untuk ketelinga seperti itu basahkan basah masuk luar masukkan ini luar luar ini parten kan ada konak-konaknya konak keteling kering tumit kadang-kadang kering ini basuh jadi koko pastikan luas-luasnya disini kadang-kadang kering tumit basuh dengan tumit sampai ke atas selesai Alhamdulillah basuh baru kita tinggalkan kaki kiri matah tadi juga tidak ada bedanya tapi kita sambung sambungan kita dengan yang tadi basuh dulu semuanya setelah kita menyelapkan hati dari koko ya kita rasa was-wasa kita rasa ragu-ragu kita ketelah kita bersan koko telah-telahnya kita juga dengan tumit sampai kita ketelah petis jadi kalau saya rasa terlalu yakin kita ada duja baik-baik tempat sini masih kering lagi jadi awal-awal kita kenal jaga ini lah makanya ada besi-besi itu mahal harganya seri-seri itu mahal bukan murah untuk apa pegang tangan supaya tidak terjatuh kalau tidak balik kalau luar saya masih muda lagi muda tua jadi selepas selesai kita basuh berpaksa terserah disitu terbanyak baca ashadu al-rahi matah atas suami sulat kita mengatakan turunkan beri turunkan yang sebelah kanan dulu baru yang sebelah kiri tadi kita pada masalah berhubung duri dulu singkat kanan daru kanan pada masa selesai turunk kanan kanan lepas kanan baru menyusul kemudian baru satu berhubung secara selesai practice for 82 practice jadi praktik dulu ini jadi kita buat saya ingin lupa keduanya saya ingin lupa keduanya saya ingin lupa keduanya hampir ramai di tali para sahabat tunjukkan ke salib awal-awal cara yang kita buntu macam itu aku lihat Rasulullah bin Al-Fatihah atau bintah di taube libur makan semua Sampai jumpa